Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses sahabatir kita akan mengupgrade perangkat lunak dari orbit pro dengan menggunakan firmware eslinya kita upgrade dan kita akan masuk aplikasi ini pertama-tama kita terkoneksi dulu dengan wifi dari orbit pro oke dp2kb ini adalah wifi dari orbit pro yang kita koneksi 5 GHz sudah tersambung kita akan masukkan IP address dari orbit pro menggunakan browser sahabatir jadi setelah teraktifasi kita akan aktifkan IP nya 192.168.8.1 oke username admin passwordnya juga admin untuk bawaannya dan sekarang kita sudah berada di dashboard dari orbit pro langkah pertama kita klik langsung ke router pada 3 pagar ini kita klik disini ada 5 menu internet, home network, sms, wireless dan router kita masuk ke menu router kemudian disampingnya ada 2 pagar kita klik ini submenunya nah di menu configuration management oke sahabat kita akan mengupdate konfigurasi file file konfigurasi yang sangat lancar konfigurasi yang terupgrade untuk orbit pro ini orbit pro yang sudah beberapa update pro yang sudah menggunakan diantaranya adalah 11 item yang pernah di review pada video sebelumnya paket sistem informasi keluarga ada 11 item dan semuanya kita gunakan file konfigurasi ini oke kita langsung saja kita klik browser nah untuk file konfigurasinya sudah ada di dalam memori dari yang kita masukkan ke handphone ke kartu SD kemudian file datanya kita simpan pada jadi sahabat bisa lihat di data ini nah file yang penting untuk sahabat lihat adalah file mtk cfg tar ini file ini yang kita akan upgrade oke ini file mtk cfg tar kita klik untuk mengupgradenya oke kita akan klik update setelah file target set ini sudah ready dan kita klik update oke kita menunggu sesaat sampai orbit pro the gateway will not reboot the new konfigurasi will take effect after the reboot jadi kita tunggu sampai orbit pro direbut atau di restart kembali setelah konfigurasi selesai oke sahabat kita akan connect kembali sudah ready kita akan koneksi kembali dengan nama wifi nya oke nama wifi dp2 kb5g kita akan connect ya sudah terhubung sekarang sekarang kita coba untuk koneksi kembali kita login lagi kita sign in lagi kita ke menu router kemudian ke konfigurasi oke sudah terupdate oke sahabat ini sudah terkoneksi ini dp2 kb3a yang 5ghz dan kita coba play youtube apakah bisa ready ini di speed sinyal m4g yang sangat jelek di desa dan kita hanya bisa play youtube oke kita coba selamat menikmati selamat menikmati